Kembali lagi bersama kami dengan PT. Suwari Swantika, pilihan pertama Anda untuk solusi pengukuran, jasa inspeksi, repair, dan kalibrasi. Dalam video kali ini, saya akan memperkenalkan sebuah alat multifungsi dari brand Goseng Metrawat, yaitu Metrakal MC. Untuk yang belum tahu, Goseng Metrawat merupakan brand alat ukur yang berasal dari Jerman. Metrakal MC ini merupakan alat multifungsi yang bisa Anda gunakan untuk melakukan pengukuran layak. Alatnya digital multimeter, serta kalibrasi dan troubleshooting proses device, seperti temperatur transmitter dan temperatur display. Kemudian alat ini juga dilengkapi dengan fitur-fitur canggih seperti dual mode, di mana dalam dual mode ini, Anda sebagai user bisa melakukan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi kalibrasi dan pengukurannya. Jadi misalnya Anda ingin mengkalibrasi sebuah transmitter suhu, bisa menggunakan alat ini untuk mensimulasikan suhunya, entah itu sensor thermocopal atau RTD, dan mengukur output dari transmitter tersebut, yaitu miliampere atau tegangan. Kemudian, alat ini juga bisa melakukan penyimpanan hasil pengukuran dengan internal memory sebesar 16 Mb. Kemudian, alat ini dilengkapi dengan berbagai macam fungsi pengukuran layak yang multimeter ya. Kita lihat dalam ring berwarna putih ini. Dari sebelah kiri, ada tegangan DC, tegangan AC, ohm, dioda, temperatur thermocopal, pengukuran RTD, kemudian kapasitansi, arus DC, arus AC. Kemudian, di ring bagian bawah, disini adalah fitur-fitur untuk simulasi maupun kalibrasinya, yaitu sebagai generator tegangan, frekuensi, resistansi, simulasi suhu, RTD, suhu thermocopal, suhu RTD, melakukan simulasi miliampere, dan generator miliampere. Mari kita nyalakan alatnya. Begitu pertama kali nyalakan, Anda akan menemukan alat ini dalam mode pengukuran, yaitu tegangan DC. Jika kita putar lagi, tegangan AC, putar sampai ujung, pengukuran resistansi, dioda, temperatur thermocopal, temperatur menggunakan sensor RTD, kemudian kapasitansi, kemudian miliampere DC, miliampere AC. Kemudian, untuk berpindah dari mode measure ke mode kalibrasi, disini ada tombolnya, measure atau kalibrasi, kita hold saja, dua per detik, sekarang sudah masuk ke mode sourcing atau generator. di sini yang digunakan adalah panah yang warna oranye, garis yang warna oranye. Dari yang pertama adalah untuk sourcing miliampere, untuk simulasi miliampere, kemudian simulasi suhu menggunakan sensor RTD, kita bisa berpindah-pindah fungsinya, atau sensornya, ini PT100, berpindah menggunakan select, PT100, NI1000, NI100, dan PT1000. Kemudian, untuk simulasi thermocopal, sama juga kita bisa memilih tipe thermocopal yang mau kita simulasikan, tekan select, kemudian kita pilih sensornya, thermocopal tipe J, E, B, U, T, S, R, N, L, dan kembali lagi ke thermocopal tipe K. Kemudian untuk generator ohm, frekuensi, tegangan, dan off. kita nyalakan lagi, kembali ke simulasi temperatur thermocopal. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana alat ini bisa berfungsi untuk kalibrator, yaitu mengkalibrasi sebuah transmitter suhu dari Rosemont. Transmitter suhu tersebut tipe K, dan sekarang dalam mode simulator ya, bukan dalam mode kalibratornya, masih dalam fungsi simulasi thermocopal, kita perlu masuk ke mode dual mode. untuk masuk ke dalam dual mode, kita harus menekan tombol zero select ini, dan hold. Di sini ada pilihan setting dual, pertama kali off. kita bisa memilih fungsi pengukurannya, tegangan DC maksimal 30V, atau miliampere DC maksimal 30mA. Tentu karena transmitter Rosemont yang kita akan kalibrasi, mengeluarkan sinyal miliampere, maka kita memilih mode yang pengukurannya 30mA DC. Enter. Sekarang di sisi kiri atas ada fungsi pengukuran miliampere-nya, kemudian di bawahnya kita bisa menginputkan berapa suhu yang mau dibangkitkan, dan di sini ada status standby, di mana alat ini belum membangkitkan sinyal atau mensimulasikan thermocopal tipe K-nya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana alat ini akan digunakan untuk mengkalibrasi sebuah transmitter suhu, transmitter termo-opal dari Rosemont. Transmitter ini menggunakan thermocopal tipe K, maka kita harus setting di thermocopal tipe K, kemudian nanti kita akan perhatikan output dari transmiternya, berapa miliampere per suhu yang kita bangkitkan atau simulasikan. Input sensor dari transmitter dihubungkan dengan terminal output terminal kalibrator milik Metracal MC, kemudian input power-nya, di mana kita akan melakukan pembacaan miliampere-nya, kita hubungkan dengan baterai ya, karena ini transmitter-nya dicopot dari mesin, jadi kita menggunakan power supply eksternal, dan dihubungkan ke terminal multimeternya. jadi di sini ada di-stack, staking, kemudian kita akan melakukan simulasi thermocopal pada titik 0, 0 derajat ya, kita aktifkan, saya harisnya sekitar 4 miliampere outputnya, ternyata di titik 0 derajat celcius output transmitter tidak tepat 4 miliampere, ada selisih 0,17, kita naikkan ke titik 25%, yaitu 50 derajat, kita lihat outputnya tidak tepat di 8 miliampere, ada selisih sekitar 0,17 ya, 7 miliampere, atau 1,8, kemudian ke titik 50%, yaitu suhu 100 derajat, 100 derajat seharusnya outputnya sebesar 12 miliampere, tetapi tidak tepat di 12 miliampere, ada error sebesar 0,2 miliampere, kemudian kita naikkan lagi, di titik 70%, yaitu 150 derajat, seharusnya 16 miliampere outputnya, ternyata tidak tepat ya, ada error 0,23 miliampere, kemudian kita naikkan lagi ke 100%-nya, yaitu 200 derajat, ada error 0,26 sampai 0,27 miliampere, jadi setiap outputnya tersebut dicatat, kemudian kita perbandingkan dengan toleransi yang, seberapa besar error yang masih diperbolehkan, dalam aplikasi yang ada di lapangan, jika sudah menyimpang, maka kita perlu mengadjust dari transmitter termocouple ini, sesi demonstrasi ini menutup video perkenalan Metrical MC, sampai jumpa di video perkenalan alat-alat yang lainnya, terima kasih sudah menonton, selamat menikmati. Tidak. Terima kasih.